Kita beralih ke informasi lain, dua rumah warga di Pasuruan, Jawa Timur rusak akibat dilempari bondet atau bom ikan. Polisi tengah menyelidiki masuk dari teror bom ikan tersebut. Kaca jendela dan tembok rumah milik Las Minto, warga desa Sumber Anyar, kecamatan Muling, Pasuruan, Jawa Timur ini rusak akibat dilempar bom ikan atau bondet. Penyerangan diduga dilakukan oleh dua pria itu terjadi rabu sekitar pukul tiga dini hari saat istri pemilik rumah yang berjualan makanan sedang memasak. Selain rumah Las Minto, teror bom ikan atau bondet juga menimpa rumah supandi di desa yang sama. Kaca pintu dan jendela rumah pria itu juga pecah setelah dilempar bondet. Belum diketahui siapa pelaku maupun motifnya, namun kuat dugaan aksi teror itu berkaitan dengan peran kedua pemilik rumah sebagai panitia pemilihan kepala desa. Yang pertama di Dusun Berwalu, itu jam 2.20 WIB, merupakan ketua panitia pemilihan kepala desa. Yang kedua di Dusun Belung ini, itu sekitar pukul 2.40 WIB, yang merupakan salah satu panitia pilkades. Sejumlah saksi telah diperiksa dan barang bukti telah diamankan ke Mapolres Pasuruan Kota. Penyelidikan kasus teror bom ikan ini pun melibatkan tim Cihandak Polda Jatim. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur.